Hai misalnya ketika dia di dunia itu eh berbuat baik terus harapannya karena baik itu akan dia dapatkan dalam kehidupan selanjutnya gitu nah anda adil nih misalnya sekarang hidupnya enak di berbuat baik terus apa enggak nanti di kehidupan selaja lebih enak lagi menurut bahkan gimana nah secara alami bahwa orang-orang penguasa dan kaya itu akan berbuat tidak baik Oh gitu Iya saya itu akan akan secara-secara alam matural ya tergeser nantinya normalnya begitu di-conda luah atot jalu menjauh rayu rahayu anumbah ya Saya ada pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan ke Mbak Katok Terkait dengan problem kehidupan itu Rata-rata saya menjumpai teman-teman begitu Kalau enggak di konteks spiritual ya di finansial Kasusnya banyak misalnya Dia sudah punya uang banyak sekali Sudah selevel sentosa tidak hanya sejahtera Tapi bingung cari guru cari penuntun kemana-mana Enggak ada yang cocok ini punya problem soal spiritual Di konteks lain di sisi yang lainnya Finansialnya bermasalah Tapi kemudian dia menggeluti dunia spiritual Endingnya dia merugikan dan menipu orang lain Nah saya berpikir begini Mbak Katok Terkait dengan kaya materi ini yang banyak orang cari gitu Itu sebenarnya orang kaya atau orang miskin Itu apakah memang bawaan dari lahir Ada keterikatan dengan leluhur-leluhur Leluhur ini memang jatahnya sutra atau berada di bawah terus gimana Itu ngefek kepada anak cucunya atau seperti apa versinya Mbak Katok Ada dua pandangan disini Dua pandangan Satu objek Satu objek dua pandangan Tapi dua pandangan ini Tidak dalam bentuk perbedaan Tapi merupakan Dua sisi Pertama Bahwa Materi Itu dulu Kan tidak dibeli Iya Tapi Disiapkan oleh alam Dan kebutuhan pokok manusia itu adalah Bernafas Minum Makan Dan sandang Bahasa Jawa nya sandang pangan Itu pokok Di manusia Bahasa Jawa nya Mangan waraknya dan butuh Itu Itu Kepentingan manusia yang pokok Primer Kepentingan primer Kebutuhan primernya Nah Karena Apa ya Perubahan Perkembangan peradaban Sehingga Ada kebutuhan sekunder Kebutuhan mewah Nah ini yang jadi masalah Kebutuhan mewah Lantas Timbul alat tukar Dimana alat tukar ini Segala-galanya Bisa untuk Untuk membeli Kalau orang punya uang banyak Bisa membeli apa Apapun juga Nah Ini akan Akhirnya timbul masalah Disini Lalu kebutuhan manusia itu Lama-lama Seolah-olah Makan dan minum Sandang pangan Ini Tidak lagi Kebutuhan Primer Karena manusia itu butuh Apa ya Berhubungan cepat Manusia itu butuh Mengetahui Kejadian-kejadian Yang sifatnya Mendunia Dengan cepat Sehingga ini Ini berpengar kebutuhan Nah padahal Manusia itu Setelah Makan warna Yang jadang butuh Itu ketenangan Ketenangan Nah ketenangan ini Sama dengan penyakit Kesehatan Orang baru Sadar Betapa Tingginya nilai Sehat Setelah sakit Berapa Tingginya nilai Ketenangan Setelah resah Resah Terkena masalah besar Dimana Apapun Yang dimiliki Tidak mampu Memecahkan masalah itu Nah Saya bergambarkan Seorang pejabat tinggi Yang kaya raya Berkuasa Terkena Kasus KPK Dan Tidak bisa Diselesaikan Dengan Matiri Nah dia baru tahu Bahwa Ternyata Matiri Tidak bukan Segala-galanya Dan Alat tukar Merubah Peradaban manusia Akhirnya Ada kolateral Sekarang Kabur sudah Kolateral itu Menjadi kabur Nah Akhirnya Seolah-olah Sandang pangan ini Diabaikan Karena tetap Kebutuhan pokok manusia Itu sandang pangan Sandang pangan Tidak bergeser Ini Nah yang kedua Saya lebih cenderung Percaya ada Ini 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 Jadi Apa ya Bahasa Jawanya itu Nitis Apa Istilahnya Lahir kembali Lahir kembali Memang Ini Di dalam agama Besar Empat besar Hindu Buddha Kristen Islam Akhirnya oleh Manusia itu sendiri Dipisah Antara agama bumi Dan agama langit Agama Hindu Buddha Mempercayai reinkarnasi Agama Hindu Buddha Tidak Nasrani Islam Tidak Mempercayai Reinkarnasi Tapi kalau kita Pelajari Sepertinya Bukan tidak Mempercayai Tidak Mempermasalahkan Diharapkan Ajaran Agama Hindu Buddha Ini Ajaran Kesampurnan Dimana manusia Tidak perlu Harus Inkarnasi Lagi Karena Muksa Masuk surga Surga Tanpok hijab Tidak perlu Litis lagi Karena Ajarannya Kesampurnan Itu Sehingga Tidak Mempermasalahkan Tidak Mempermasalahkan Tapi Pengamatan Orang-orang Jawa Paham Spiritual Jawa Kasunyatan ya Mbak Iya Itu tetap Agama Samawi ini Disitu Ada Ada Titik-titik Yang menggabarkan Adanya reinkarnasi Itu Menurut pandangan Jawa Ada Ada Konsep Ajaran-ajaran Yang menggabarkan Adanya reinkarnasi Barangkali Tapsirnya aja Yang kurang mendalam Iya Misalnya Nabi Watumirot Ketemu Nabi-Nabi sebelumnya Nah ini reinkarnasinya Iya Nah itu Oh ya Terus ketemu dengan Nabi Mokab Ketemu dengan Isa Ketemu dengan Apa Musa Terutama ketemu dengan Nabi-Nabi yang Pembawa kitab Ini Nah ini sepertinya Loh Apa ini bukan reinkarnasinya Semacam itu Nabi tahu semua Ajaran-Nabi sebelumnya Nah itu Menggambarkan Menggambarkan Di ayat-ayat lain kan Juga disampaikan Kamu telah Kuhidupkan Kumantikan lagi Kuhidupkan lagi Kumantikan lagi Nah Berarti disini Bergantian Misalnya hidup sekarang Kaya raya Jadi berjabat Kembali lagi Ini sih Jadi orang biasa Yang tadi miskin Jadi kaya Terus-menerus Semua Pernah mengalami Pernah mengalami semua Jadi kalau sekarang Jadi orang biasa Hidupnya sederhana Oh dulu pernah Gitu Pernah kaya Iya Terus yang dulu pernah Sekarang gantian Terus begitu Jadi semua Adil Semua pernah mengalami Oh Pernah mengalami Jadi harus diterima Sekarang sekarang ini Tuh nanti Ditukar lagi Nah itu Itu pandangan-pandangan Sementara orang Bawa Dia itulah Tuhan itu adil Apa gak begini mbah Misalnya ketika Dia di dunia Gitu Berbuat baik Terus Harapannya Karma baik itu Akan Dia dapatkan Dalam kehidupan Selanjutnya Gitu Nah Kan gak adil nih Misalnya sekarang Hidupnya enak Dia berbuat baik Terus Apa gak nanti Di kehidupan selanjutnya Lebih enak lagi Menurut bahkan Tadi gimana Nah Secara alami Bahwa orang-orang Penguasa Dan kaya Itu akan berbuat Tidak baik Oh gitu Iya Itu akan Secara Secara alam Matural Akan tergeser Nantinya Normalnya begitu Iya Kalau orang itu Bukan pejabat tinggi Bukan pejabat Orang biasa Apa kesalahannya Nah itu Iya Sementara Sepkilas Wah dia salah Mungkin dengan tetangganya Pernah Ngilokno Mencelakakan Konconi Tapi karena kecil Tidak sekolok besar Misalnya Dina menghantam Amerika Amerika menghantam Itu karena Besar Ini masalah besar Nah ini Akan mengembawa dia Nanti kegeser Gantian Ini sama saja Oh gitu Nah itu Gimana yang diberi Kesempatan sama itu Mencari ketenangan Sama kesempatannya Tapi Tentang Supaya manusia Dalam kehidupan Menyangkut materi Itu berginikan Akhirnya semua Saling merasakan Tidak perlu Kalau sekarang Waduh Tidak bisa Mencapai Ya nanti Gantian lah Gantian Berarti apa itu Jawabannya apa itu Apakah kemudian Kaya dan miskin itu Bawaan dari lahir Jawabannya apa berarti Ya itulah keadilan Tuhan Keadilan Tuhan Iya Tidak bisa bedakan Tadi yang dia kata Oh tidak jadi apa-apa Terus sepertinya Kalau dirasa Oh iya saya dulu Jadi bupati Ya dulu jadi gubernur Kan seperti ya Saya dulu menteri Sekarang Seperti itu Jadi itu cokromat Iya kesadaran Gak perlu harus Iri Gak perlu harus Berusaha Lebih batas Tuh sama saja Kalau sudah Sekarang gila Seperti ini Seperti ini Nanti gimana Gitu Nah Oke Iya Mbah Apa itu namanya Dalam fase usia tertentu Gitu Ini kalau misalnya Sekar dapat kabar Siapa Bante Panya Faru Siapa itu Di usianya sekarang Dia udah mulai Mengasingkan diri Gitu kan Menjauhi dari Kenikmatan-kenikmatan Dunia Kumpul sama banyak orang Gitu Yang saya tanyakan Itu biasanya Tujuannya untuk apa Itu yang pertama Yang kedua Apakah itu harus Kemudian dengan tidak makan Dan tidak minum Atau gimana Mbah Sekarang lepas Daripada Cara ya Dia Dia melakukan sesuatu Yang sebuahnya Penyucian diri Oke Lepas dari itu dulu Itu persiapan Untuk kena menjadi Besar Jadi pejabat tinggi Oh Pejabat tinggi Dia melupakan Sudah Punya dia itu Harus gerak terus Secara dunia Ini juga persiapan Untuk dia Kela turun Gitu Gantian Iya Gantian Yang kedua Artinya dia Menjelang usianya Yang sudah sepuh Itu Dia Rekoso dulu Dalam rangka Untuk menyebut kehidupan Yang baru Itu gimana Iya Ini Ini juga Kehendak yang mengatur Seperti hanya Kalau kita baca di Buku Pratayuda Iya Pratayuda Krishna akan mengatakan Pada Arjuna Bahwa kamu selama ini Berkumpul dengan saya Kamu sudah tahu Siapa saya Berkumpul dengan saya Iya Krishna mengatakan Pada Arjuna Kamu sudah tahu Siapa saya Dan kamu Setiap kali Saya beri penjelasan Saya beri pencerahan Kamu ragu-ragu Untuk Dalam perang Pratayuda Melawan Adi Bhatikarno Sampai detik Jadi Masih kecil Kan bergaul Arjuna dengan Krishna Bergaul Karena masih misanan Apalagi setelah Arjuna Dewasa Kawin dengan adiknya Krishna Dan selalu Diberi petunjuk Krishna kan Kan yang nyetir Jadi Pengendali Dari pendowo Artinya jati diri Dari pendowo Tepat Arjuna Tidak tahu Setelah Berditu Kurang sekian menit Baru Krishna mengatakan Kalau kamu Tidak percaya Coba lihat Jati diri saya Ternyata Jati dirinya Arjuna sendiri Kenapa kamu kok Raku Yang betul Raku itu saya Itu Jadi Sekarang mudah Berdiri saya Itu saya sendiri Bukan kamu Jadi Dari dialog itu apa Kesimpulannya apa Bahwa manusia itu Lahir bukan kehendaknya Mati Di sini Bukan kehendak beliau semua Apapun itu kehendak beliau Bukan kehendak manusianya Kehendak yang nyetir di dalam itu Membuat tidak percaya Membuat percaya itu beliau sendiri Yang membuat Jadi manusia Tidak berdaya Hanya disetir oleh jati dirinya itu Ada yang paham Ada yang tidak Ada yang sadar Ada yang tidak Dari Dari apa ya Keberan jati diri itu Tambah lama Tambah tua Tambah sadar Terus dia Setelah tua kan Dia mulai evaluasi kan Kehidupan di belakang Sekian lama Jadi ternyata Bukan saya bergenda Ada yang bergenda Yang mengatur Saya hanya Sebagai wayang saja Yang melaksanakan Itu semua Terasa Setelah tua itu Terasa Bapak Bukan saya yang bergenda Tapi ada yang bergenda Manusia sekedar Melaksanakan saja Sadar mau ngelakoni Itu Itu tidak akan dimiliki anak muda Kodret itu Jadi usia yang menentukan Usia yang menentukan Tidak bisa Menurunkan Aku sepaham Sudahlah Dia mencari dulu Nanti kamu Tuhan merasakan Kamu Tidakkan Itu Kalau Sejak muda merasakan Karena kacau dunia ini Tapi tidak Geling Terima kasih banyak Atas pencerahannya Baru Gartol Terima kasih telah menonton